Saya beli gede dari Mataram mewakili teman-teman yang mengundang bapak dan ibu dalam webinar malam ini. Saya akan coba memaparkan tentang solusi sehat tanpa minum obat. Wah ini kedengarannya keren ya. Masa ya kita bisa sembuh tanpa minum obat. Yang kita kenal penyembuhan selama ini kan melalui oral, obat itu masuk melalui mulut atau suntik. Biasanya seperti itu obat yang kita sering dengar. Tetapi malam ini saya tidak membahas tentang itu tetapi saya akan coba menjelaskan solusi sehat tanpa minum obat. Dimana solusi sehat tanpa minum obat ini adalah warisan pengobatan Nusantara. Ini warisan pengobatan leluhur kita. Tapi banyak yang belum memahaminya. Nah kebetulan saya akan coba memaparkan tentang terapi sehat tanpa minum obat. Nah ini adalah warisan pengobatan Nusantara. Kita sering dengar ada namanya jamu, boreh, minyak. Nah kalau jamu itu ya biasa obat dilinum melalui mulut. Tetapi kalau boreh, lengis atau minyak itu pengobatan leluhur, pengobatan nenek moyang kita tanpa diminum. Nah prinsip pengobatan Nusantara atau yang kita sebut dengan prinsip pengobatan timur. Kita kenal juga ada pengobatan barat. Tetapi mohon maaf, saya bukan bermaksud mendiskritifkan pengobatan barat. Tidak. Ini sebagai alternatif. Sebagai alternatif pengobatan, kami akan memberikan solusi sehat tanpa minum obat. Dimana prinsip pengobatan timur itu adalah doa, sentuhan, kesimbangan energi. Nah yang pertama doa. Kenapa doa? Ya kita sebagai masyarakat timur sangat yakin dengan ini. Karena kita sebagai masyarakat yang beragama. Akhirnya doa adalah yang tertinggi. Segala sesuatu datang dari beliau. Maka kita pun memohon kepada beliau. Jadi doa. Itu adalah prinsip pengobatan kita timur. Nah kemudian sentuhan, cinta. Nah sentuhan atau cinta. Ini adalah prinsip pengobatan yang luar biasa sekali. Sentuhan kasih sayang. Ini sering kita lakukan tanpa kita sadari pengobatan ini. Terutama ibu-ibu. Terutama ibu-ibu yang memiliki anak-anak. Nah kalau ketika anaknya sakit, menangis. Biasanya apa yang dilakukan oleh ibu-ibu? Biasanya ibu-ibu akan memenuk dengan penuh kasih sayang. Maka tangisan anak akan perlahan meredah. Itu adalah bentuk sentuhan. Bentuk cinta yang diberikan oleh sang ibu kepada bayinya. Nah itu adalah bentuk-bentuk posisi pengobatan timur. Dan kita juga sering merasakan ketika kita sakit perut, contoh, apa yang akan lakukan? Itu secara refleks. Bapak ibu pasti akan menyentuh bagian perut yang sakit. secara perlahan bagian perut yang sakit akan mulai hilang rasa sakitnya dengan sentuhan itu. Itu adalah contoh-contoh bentuk sentuhan. Banyak sekali bentuk sentuhan-sentuhan yang kita lakukan. Nah sebenarnya dengan sentuhan cinta ini kita menyadari tentang tubuh kita yang selama ini banyak kita lupakan. Jadi kita akan berterima kasih. Itulah bentuk sentuhan. Kemudian ada keseimbangan energi. Nah contoh ini adalah biolistrik tubuh manusia. Begitu juga kita sering dulu di sekolah masih SMA diajarkan tentang sistem sarap, sistem pembuluh darah. Itu sudah sering kita dengar. tetapi biolistrik tubuh ini itu jarang diajarkan. Nah biolistrik tubuh manusia ini sama. Sama-sama memiliki sistem seperti sistem pembuluh darah. Darah memiliki sistem pembuluh darah. Sarap pun juga memiliki sistem sarap. Nah energi pun juga memiliki sistem energi pada tubuh. Nah ternyata ketika kita sakit itu ada penyumbatan energi di dalam tubuh kita. Energinya tidak lancar. Nah ini kebetulan adalah saya hanya slide-nya saya siapkan foto yang sempurna. Artinya dalam bentuk sehat. Nah ketika sakit itu biasanya warna fotonya beda. Nah jadi ini bentuk energi. Jadi prinsip pengobatan timur adalah doa sentuhan dan keseimbangan energi. Nah paras nah jadi adalah solusi untuk mengatasi ketiga hal itu. Kenapa paras memakai prinsip pengobatan ini? Karena paras mengandung energi. Dimana paras terbuat dari sembilan kultur alam semesta yang terdiri dari 108 tanaman obat. Enam diantaranya adalah uncur kehidupan. Nah seperti ini. Enam uncur pohon kehidupan. Seperti bunga, daun, buah, biji, batang, akar. Ini adalah pohon kehidupan. Ini mengandung energi. Saya contohkan. Kenapa tanaman itu mengandung energi? Mungkin kita ingat zaman-zaman terdahulu. Orang tua kita biasanya menyimpan berasnya itu dalam bentuk gabah. Kalau sekarang beras itu jarang disimpan dalam bentuk gabah. Tapi langsung disimpan dalam bentuk beras yang sudah digiling. coba Bapak dan Ibu bandingkan. Gabah masukkan ke dalam gelas yang berisi air. Diamkan satu minggu. Apa yang terjadi? Kemudian gelas satunya diisi air, kemudian isi dengan beras. Rendam sama-sama satu minggu. Apa yang terjadi? Maka gelas yang satunya yang berisi gabah akan tumbuh benih-benih baru. Sementara gelas yang berisi beras itu akan membusuk. Artinya apa? Energi kehidupan ada pada gabah. Itu sebagai bukti bahwa energi itu penting sekali. Nah, paras mengambil energi kehidupan dari pohon. Baik itu bunganya, daunnya, biji, batang, dan atas. Maaf. ini mengandung enam unsur kehidupan. Kemudian mengandung tiga unsur energi, yaitu air, api, dan ether. Nah, unsur air ini diambil dari minyak esensial. Eh, sorry. Unsur air ini adalah unsur dingin. Itu diambil dari minyak kelapa, minyak jaitun. Sementara dari unsur api, unsur panas itu adalah dari minyak esensial yang bersifat panas seperti seri, cengkeh, pala, dan lain sebagainya. Dan ether adalah ruang kosong. Itu adalah doa ketika proses peracikan daripada minyak parasin. Nah, jadi minyak parasin adalah sebagai minyak obat yang mengandung energi tanpa diminum. Ya, jadi terapi sehat tanpa minum obat. apa saja produk-produk paras? Produk-produk paras itu banyak sekali dibagi beberapa bagian. Yang pertama adalah produk penyembuhan. Nah, produk penyembuhan ini ada tiga. Ada paras natural, paras klasik, dan manisan amlah. Nah, seperti apa paras natural oil ini? Ini adalah paras natural yang diproduksi pertama sekali oleh paras. itu mengandung 108 tanaman obat yang mengandung energi kehidupan untuk membantu proses penyembuhan seperti sarap pengetit, asam urat, hipertensi, kolesterol, insomnia, sembelit, benjolan, dan sebagainya. Nah, ini cara pemakaiannya tanpa diminum. Dibalurkan di titik-titik meridian gebun. Atau di titik C, atau di titik energi. Nah, itu dibalurkan. Nah, tadi sudah banyak testimoni yang sudah diputarkan di awal. Banyak penyembuhan. Nah, sementara produk yang berikutnya adalah paras klasik. Nah, paras klasik ini adalah sari padi daripada paras natural oil. Lebih hangat dan lebih pekat. dia lima kali lebih kuat dari paras natural oil. Makanya sering disebut paras klasik ini sebagai foster terapi. Nah, terutama ini fungsinya untuk mengatasi penyakit-penyakit degeneratif yang sudah menaun. Nah, ini bagus sekali ya paras klasik ini. Kemudian, keluhan sakit yang tidak jelas penyebabnya apa. Gunakan paras klasik. Keluhan biskomatis. Nah, ini biskomatis termasuk insomnia, masalah pikiran. Ini paras klasik. Ini sebagai boter terapinya paras. Nah, kemudian manisan amla. Nah, ini dikombinasi. Manisan amla ini adalah buah yang sangat unik. Dia mengandung lima rasa. Ya, mengandung lima rasa. Kalau kita makan langsung ini buahnya, itu rasa rasa pertama itu asam, sempat, pahit, asin. Nah, lolos dari empat rasa ini baru terasa manis. Nah, jadi ini unik sekali. Ini banyak tubuh di dataran Asia. Nah, betul-betul di Bali Utara ini masih banyak. Nah, jadi ini untuk membantu proses pencernaan. Karena penyakit itu berawal masalahnya di pencernaan. Nah, jadi ini kalau penyakit, penyakit tertentu kombinasi antara manisan amla dengan minyak paras ini bagus sekali ya. Akan mempercepat, membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Nah, kalau untuk sempelit, AB-AB susah, punya saja 10 biji, 10-20 biji. Dengan lembut, minum air. Nanti dia akan bersih, langsung keluar di AB-nya. Ini membantu juga untuk diet. Nah, kemudian ada produk paras. Ini bersifat energizing atau untuk energi. Ini khusus untuk penyakit-penyakit yang bersifat dadakan. Seperti mabuk perjalanan, mual, masuk angin, pusing. Ini bagus sekali. Langsung gosok di tempat-tempat yang sakit. Ini bersifat panas. Lebih panas daripada paras natural oil. Nah, ini ada berupa paras roll-on dan minyak angin. Di sini ada roll-on. Dia berbeda kecil. Ini untuk mengatasi penyakit-penyakit tadi. Termasuk masih lakupit. Kemarin ada testimoni. jadi ini digosokkan. Terutama yang paras hot. Lalu penyakitnya yang mual, pusing, gosokkan langsung. Terutama di kubun-ubun, kalau lagi pusing. Piler, ini bagus sekali. Sakit perut, ini tinggal digosokkan. Dan praktis dibawa kemana-mana karena bentuknya kecil. Nah, ini yang luar biasa. Produk terlaris saat ini minyak angin PR79. Ini minyak angin ini bagus sekali untuk dibawa kemana-mana. Kenapa? Ya, karena bentuknya kecil. Dan minyak angin ini adalah minyak angin plus, plus, plus. Karena mengandung minyak jaitun, minyak pala, minyak kayu putih, ekalitus, minyak cengkir, dan termasuk jaitun tadi. Nah, ini aromanya ada dua yang natural dan aroma mawar atau rose. Nah, ini untuk nyari otot, sakit kepala, perut kemung, belu, mabuk perjalanan, nyari pinggang, gadel-gadel. Saya paling suka dengan aroma rose ini serasa kita memakai parfum. Bahkan salah satu temuannya minyak angin ini adalah mengatasi masalah bau badan. silahkan nanti buka di Youtube ya. Di sana ada testimoni kenapa bau badan bisa terjadi. Nah, itu sebenarnya karena faktor kelenjar keringat. Nah, minyak mawar ini, minyak angin yang aroma rose ini bagus sekali untuk mengatasi. Ya, karena aromanya aroma parfum. Jadi, tidak seperti kakek-kakek atau nenek-nenek yang memakai minyak angin. Ini kelebihannya minyak PR79 ini ya. terutama yang rusak kemana pun selalu berpergian membawa si kecil ini. Nah, kemudian ada produk paras khusus untuk anak-anak. Nah, jadi paras juga mempersiapkan ini. Di sini ada apara natural dan minyak launnya. Nah, ini apara hampir sama dengan paras natural oil. sama-sama mengandung 108 tanaman obat. Tetapi, ini dibuat dan diteliti dengan komposisi yang harmonis sehingga cocok untuk anak-anak dan balita. Nah, ini karena seorang prajek sudah hali di bidang minyak, jadi minyak tertentu dosisnya dikurangi, yang sempatnya panas, seperti cengkeh, palanya dikurangi, sehingga aman untuk anak-anak dan balita. Nah, ini apara ini sering kita sebut sebagai keajaiban alam anak Indonesia. Nah, kemudian ada minyak telon, apera. Oh, ini minyak telon ini saya sangat suka. Berbeda dengan minyak telon di luaran. Dia lebih pekat. Aromanya lagi harum sekali. Saya, ini salah satu juga selalu ada di kantong saya. Karena harumnya ini. Nah, minyak telon ini, itu bahasa Jawa sebenarnya, telur. Ya, mengandung kelapa, minyak atas, dan kayu putih. Nah, ini bagus sekali Bapak dan Ibu ya. Ini termasuk tidak terlalu mahal harganya. Silahkan Bapak dan Ibu harus disiapkan ini. Minyak telon, kemudian yang tadi ini wajib ada di rumah. Ya, bagi mereka yang punya balisa ini. Ini jangan sampai tidak ada. Ini sudah saya buktikan pada titik saya. Bisa banyak tempat yang dikaitkan dari apara. saya saya lanjutkan. Nah, kemudian ada juga produk rosefara. Rosefara ini ini adalah produk aromaterapi atau sering disebut minyak asiri aromaterapi bermerek rosefara. Ini produk asli dari paras. Ini sebenarnya dari 108 tanaman obat itu dipecah lagi, diproduksi masing-masing seperti ini. ini bagus sekali untuk pembersih ruangan. Untuk membersihkan jamur, bakteri, virus dalam membersihkan udara. Ruangan menggunakan apa namanya dipuser. Bisa juga digunakan untuk hand sanitizer. Bisa juga untuk dioleskan. Ini banyak manfaatnya tentang produk rosefara ini. Ini nanti kami akan jelaskan di tanya-jawab bagaimana menggunakannya dan sebagainya. Apa saja banyak kegunaannya untuk sakit gigi, kemudian luka. Ini bagus. Bagaimana secara penggunaan minyak paras sesuai dengan seminar malam ini adalah terapi sehat tanpa minum obat. Jadi dibalurkan di titik-titik meridian tubuh atau di titik C, titik energi. Yaitu di sepanjang lapak kaki, tulang punggung, dan tempat yang bermasalah. Kenapa harus di lapak kaki? Karena di lapak kaki ini adalah tempat berkumpulnya sistem sarap. Kalau Bapak dan Ibu sering melakukan pinjat refleksi, biasanya dilakukan di lapak kaki. Nah, paras tidak dianjurkan untuk melakukan pinjatan, cukup dibalur saja di lapak kaki. Dibalur dengan lembut, nanti biarkan minyaknya yang akan masuk ke kulit. kemudian di tulang belakang. Tulang belakang ini adalah jalur energi sebagai jalur kundalini atau jalur cakra, jalur ci. Nah, itu dibalur di sana. Bapak dan Ibu cukup balur dari atas ke bawah. Boleh dari bawah ke atas. Yaitu dari belakang tengkuk sampai tulang ekor. Kemudian di tempat yang bermasalah. Jadi cara kerjanya minyak paras ini cukup dibalur saja, bukan dioles. Dibalur itu sama dengan seperti menggunakan hand body. Ambil agak banyak, kemudian gosok di titik-titik meridian tadi, lapak kaki pulang belakang dan di tempat yang memasalah. Nah, itu biar dilakukan berulang-ulang gosok sampai minyaknya benar-benar meresap masuk. Jadi cara kerjanya adalah minyak ini akan diserap melalui kori-kori dengan sistem transdermal. Artinya minyak itu masuk melalui kulit langsung kesasaran. Cara terapi penyembuhannya balur setiap satu jam di tempat yang sakit. Itu setiap satu jam usahakan. Ya, paling tidak dua jam sekali lah balur di tempat yang sakit. ini kalau masalah nya Bapak dan Ibu mengalami masalah yang kronis. Jadi balur setiap satu jam di tempat yang sakit. Nah, diajurkan pemakaian rutin itu tiga botol sampai lima botol sebenarnya dalam satu bulan. Jika itu Bapak dan Ibu mengalami masalah yang kronis. Minum air hangat satu kelas setelah balur. Kemudian puasa 12 jam sehari untuk proses detox. Nah, ini puasa 12 jam ini bukan puasa ekstrim seperti yang puasa agama. Tapi puasanya ini masih bisa minum air putih. Boleh masih bisa makan buah sepotong kalau lapar sekali. Nah, caranya biar tidak terlalu kentara puasanya, malam hari lakukan puasa. Jadi, misalnya jam 6 stop makan jam 6 malam. boleh minum. Kemudian tidur besok pagi jam 8 sarapan. Itu sudah 14 jam kita puasa dan itu disebut dengan puasa. Puasa terapi paras puasa singkat. Nah, dalam terapi ini usahakan kurangi gula, minyak dan penyedap. Ya, karena gula ini itu menurut hasil riset dan penelitian itu menurunkan timun tubuh. Nah, jadi kurangi. Kalau yang masalahnya masih sakit, kurangi ini gula, minyak dan penyedap. Nah, jadi optimasi pemakaian minyak paras adalah niat. Nah, jadi harus benar-benar niat di sini. Kalau tidak niat, ya agak sulit penyembuhannya. Fokus. Fokus, balurkan di tempat-tempat yang bermasalah. Tenang dan penuh cinta. jadi nikmati proses penyembuhannya. Apapun yang terjadi, nikmati prosesnya. Maka kesembuhan akan terjadi. Nah, jadi 8 step di sini, niat dan doa yang tulus. Laten dan saban. Ya, usahakan mandi bersih sebelum membalurkan minyak paras. Ya, kalau tidak mandi bersih, ya dilap. Ya, kalau yang sakit, yang tidak bisa mandi. Minum merangat satu gelas, ketika terapi, usahakan jangan di ruangan berasih. Kenapa? Ya, karena ruangan berasih membuat pori-pori tertutup. Tetapi, kalau ruangannya terpaksa, dia harus di ruangan berasih, solusinya panas. Minyak paras. panaskan, nanti baru gosok. Itu akan mempercepat pori-pori. Atau digosok agak lama di bagian kulit. pori-pori akan membuka. Atau boleh ditambahkan dengan paras air hot yang hangat. Itu dulu yang panas. Sehingga pori-pori terbuka, baru menggunakan minyak paras klasik. Nah, jadi, seperti itu, kenapa harus dihindari di ruangan berasih? Balur sekali sehari di seluruh badan, kemudian bertimur pada pagi hari. Ya, seperti itu. Terapinya minyak paras. Semoga ini bermanfaat. nah, jadi, Bapak dan Ibu, ini sedikit kutipan dari paras. Ya, hati yang diam. Wah, ini. Saya senang dapatkan ini. hati yang pendiam. Nah, maksudnya begini. Hati yang penuh syukur adalah obat. Ya, nah, jadi, Bapak dan Ibu harus tetap bersyukur, tetap positif, karena itu adalah bentuk obat. Ya, hati yang penuh syukur dan selalu positif adalah obat. Nah, hati yang penuh obat adalah penyakit yang mematikan di kemudian hari. Nah, kenapa bisa terjadi hati yang penuh obat adalah penyakit yang mematikan di kemudian hari? Kenapa hati dibilang pendiam? Nah, begini. Banyak orang-orang pada saat ini mengkonsumsi obat-obatan kimia. Karena sakit kepala, minum obat. asam lambung naik, minum obat. Bahkan tensi itu harus tetap minum obat. Tensi tidak turun-turun, terus minum obat. Bayangkan itu. Sehari tiga butir kita harus minum obat. Setahun kalikan 365. Sepuluh tahun sudah berapa obat. Nah, itu kenapa hati secara diam-diam selalu bekerja. Dia tidak peduli Bapak dan Ibu mengkonsumsi obat. Hati yang pendiam ini dia terus bekerja. Bekerja untuk menetralisir racun yang ada di tubuh kita. Nah, karena dia bekerja diam-diam kita tidak menyadari. Hati ini terus melemah, melemah, melemah. Itulah yang menyebabkan penyakit yang mematikan di kemudian hari. Nah, makanya bersyukur paras memberikan solusi terapi sehat tanpa minum obat. Jadi ini, kenapa kasihan hati kita yang pendiam ini dia akan bekerja terus. Nah, dengan solusi terapi sehat tanpa minum obat, itu Bapak dan Ibu tidak beresiko. Kenapa? Karena tidak melalui pencernaan. Cukup dibalur di titik-titik meridian yang setelah disebutkan di atas tadi. Nah, ini sebagai solusi, terutama yang setelah mengalami gagal ginjal dan sebagainya, ini ada solusi daripada minyak paras ini. Jadi, bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan hidup sehat tanpa minum obat, produk paras adalah solusinya di sini, Bapak dan Ibu. tadi sudah banyak testimoni diputarkan oleh Bapak Wisnu di awal, bahkan ribuan orang sudah merasakan manfaat dari minyak obat paras ini. Jadi, terapi sehat tanpa minum obat. Oke. Bapak Wisnu, mungkin itu penjelasan di awal.